Setelah sempat dicuri, motor seorang driver Ojo di Surabaya akhirnya ditemukan. Bahkan seorang driver Ojo sampai berkaca-kaca ketika mengetahui polisi telah bergerak cepat menemukan motor yang digunakan untuk bekerja sehari-hari tersebut. Hanya selisih satu jam dari laporan kehilangan, polisi berakhir mengamankan dua pelaku pencurian tersebut. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekanan Tony Hermawan dari Tribun Madura. Silahkan informasikan dari rekanan Tony. Ya baik, rekanan Ariska memang benar pada sekitar pekan lalu seorang Ojo bersama Andre, warga Kecamatan Semua Pertau mengalami pengalaman yang tak mengenakan ya. Jadi sepeda motor yang dijadikan sarana untuk bekerja setiap hari, ternyata hilang dicuri waktu diparkir di kawasan hotel di sekitar Jalan Ngagel. Kejadiannya sekitar pukul 2 dini hari, akhirnya si Ojo ini karena sepeda motornya hanya hanya itu yang dibunuhnya sempat merengek-rengek pulang ke rumah dengan sempat bertengkar dengan keluarganya. Tapi selang satu jam kemudian, ternyata pihak kepolisian dari pihak Semua Gertau mendatangi rumahnya bahwa mengabarkan kalau sepeda motornya itu telah ketemu. Nah dari penemuan itu ada dua orang yang diamankan, dari dua orang itu ada bandit yang cukup kawakan ya, bernama Iqbal, usianya masih 20 tahun. Si Iqbal ini sebelumnya sudah merupakan residivis, sudah ditahan perkara yang sama dan ini ditahan lagi karena kasus pencurian juga. Si Iqbal terkenal memang di kalangan bandit-bandit, pandai atau lihe mengaburkan barang bukti. Jadi waktu polisi menggeledah rumahnya itu sepeda motor milik Andri, Ojo, sudah diubah dari keadaan fisik yang semula sudah diubah. Seperti contohnya rat nomor yang semula dari wilayah Surabaya, majid saya itu L, sudah diganti menjadi M, yaitu Pulau Madura. Kemudian sepion dari sepeda motor itu dua-duanya sudah hilang, kemudian tampak depan dari bodi depan sepeda motor sudah di skotlet menjadi warna putih. Dan itu sangat singkat sekali waktunya, hanya sekitar satu jam motor sudah berubah. Kemungkinan kalau polisi telat menggerpek, andai kata polisi datang pukul 6 atau sudah lepas dari subuh, kendaraan mungkin sudah hilang dari Surabaya. Begitu rekan Rizka. Baik rekan Tony Hermawan dari Tribun Madura, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!